Kemarin baru dilaunching IDPUT yang merupakan editas baru holding pangan Heldung Boemen ya kemarin sudah dilaunching oleh Bapak Menteri Boemen dengan Menteri Perdagangan kita harapkan dengan adanya IDPUT ini nanti mampu menciptakan transformasi ekosistem pangan yang terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir gitu ya dan ini kita yakin bahwa ini kalau ini bisa terbentuk akan menjadikan ada kesejahteraan buat petani, peternak, dan nelayan karena kami di dalam kalester pangan tadi yang ada di situ ada petani, ada peternak, ada nelayan sudah tergabung semua di dalam kalester pangan yang dibawa atau sebagai holdingnya adalah PT RNI nah memang dengan terbentuknya holding pangan ini kita berharap nanti terkait dengan hal yang tadi kita bicarakan juga nanti mudah-mudahan itu bisa lebih efektif ya karena saya pikir memang kalau kita bicara soal pangan itu tidak akan ada habis-habisnya karena dua yang berbeda di situ yang kalau buat pemerintah ya dua yang berbeda di situ harus diamankan Pak di satu sisi ada produsen tentunya dia minta bagaimana untuk yang terbaik buat dia katakanlah harga tinggi dan seterusnya gitu ya tapi di sisi lain juga ada konsumen yang juga minta itu juga jangan terlalu tinggi karena kami gak mampu daya beli jadi memang disitulah nanti akan terjadi ada dua ya titik keseimbangan disitu mudah-mudahan dengan IDPUT ini dengan adanya nanti holding pangan ini itu benar-benar ini bisa lebih baik nanti Pak kita bisa ada titik keseimbangan antara produsen dan konsumen khususnya di dalam pangan jadi kami sih bagi kami yang ada di PT Berdikari khususnya untuk peternakan ya kami bisa apa ya dengan adanya IDPUT ini ya disinilah nanti kita bisa memperbaiki mungkin rantai pasok dan seterusnya yang ada di kegiatan yang ada di Berdikari khususnya untuk ruminansia dan poultry atau unggas nanti kalau sampai hari ini yang saya tahu yang nyampe juga di kantor kami belum ada ya di kaminya gitu ya jadi mungkin dapat investasi sudah ada hasil rakortas tapi untuk Berdikari memang belum ada tapi intinya kan begini Pak bagi kami kan bagaimanapun kita adalah buahnya pangan yang pasti ditugaskan pemerintah itu untuk kebaikan pangan ya terutama mungkin dari segi ketersediaan dan harga nanti ya jadi kami sangat siap jadi kalau misalnya besok atau hari ini ada keluar kata kalau misalnya surat untuk penugasan sudah kami siap tapi sampai hari ini belum ada di kami Pak ya di PT Berdikari mungkin memang dapat investasi sudah ada hasil rakortasnya tapi kalau untuk di Berdikari-nya sendiri belum ada dan kalau itu ada hari ini ya kita langsung proses Pak karena kita juga tahu bahwa keluar konoleh pemerintah itu karena adalah untuk kebutuhan masyarakat gitu jadi intinya Berdikari sangat siap Pak maksud saya kalau hari ini juga ada hari ini juga kita proses administrasinya gitu karena itu kan masih banyak Pak masih ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan setelah ada penugasan kami masih harus koordinasi atau minta rekomitek dari Kementerian Pertanian khususnya PKH kemudian nanti juga kita minta persetujuan impor dari Kementerian Pertagangan jadi masih ada proses Pak baru akan kita lakukan katakala misalnya berhubungan dengan supplier nanti ya saya pikir kalau teman-teman media tahu bahwa sudah ada kuotanya berarti kan sudah ada ya artinya saya kan katakan tadi Pak bahwa di kita itu di Berdikari Maksud saya itu belum ada teman-teman media sudah tahu ada kuota ya mudah-mudahan besok-besok keluar penugasannya gitu Pak ya selamat menikmati terima kasih terima kasih